Nah ini, fitnah syubhahat ini fitnah yang paling paling sulit untuk dibesmi itu karena syubhahat itu adalah kerancuan dalam pemikiran seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain sehingga berpaling melihat ia dari kebenaran menuju kepada keburukan dan kesalahan kadang fitnah syubhahat ini keras cuman bukan kadang, memang keras fitnah syubhahat ini fitnah syubhahat ini membuat seseorang tidak merasa kalau dia melakukan kesalahan wallahi itu fitnah syubhahat yang dapat mempengaruhi iman yang dapat mempengaruhi ibadah yang dapat mempengaruhi amalan soleh itu fitnah syubhahat kerancuan-kerancuan pemikiran yang halal jadi haram yang haram jadi halal maka inilah fitnah syubhah syubhahat-syubhahat yang menyambar-nyambar dalam hati kita yang serba lemah jangan pernah kita menganggap bahwasannya hati kita tahan terhadap syubhahat jangan syubhahat itu sangatlah keras sedangkan hati kita sangatlah lemah kita tidak boleh dengarkan ilmu-ilmu yang bukan berasal dari sumbernya karena itu akan menimbulkan syubhahat begitu pula kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu karena itu dapat menimbulkan syubhahat para Allah makmatakan engkau akan melihat suatu keajaiban ketika orang yang tidak berilmu berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu walau ajaib kalau kita ingin keajaiban dunia ke sekian kita melihat kepada orang-orang yang tidak punya ilmu tiba-tiba berbicara tentang urusan agama tidak punya ilmu agama apa yang terjadi? yang halal jadi haram yang haram jadi halal terkena syubhahat oh tidak apa-apa Ustaz ada yang menghalalkan Ustaz ada yang menghalalkan iya jadi makburu Ustaz padahal dahulunya dia mengenal perbuatan itu adalah hukumnya haram tapi kenapa dia kerjakan? karena dia terkena syubhahat terkena syubhahat jangan segala gali wa Allah hijau syubhahat itu terlalu keras bahkan membuat hilang akal seseorang disebabkan kenapa? syubhahat apakah anda berpikir bahwa fitnah syubhahat itu hanyalah omongan belakang tanpa didasari dengan dalil orang yang akan menyampaikan syubhahat pun dia akan berusaha untuk mencari dalil demi mendukung syubhahatnya jadi jangan pernah kita menyepelekan masalah syubhahat sedangkan kita yang mendengarkan syubhahat itu terkadang tidak hafal dengan dalilnya iya itu tidak? iya yang menyampaikan syubhahat lebih pandai dengan dalil yang mendengarkan syubhahat tersebut tidak hafal dengan dalil apa yang terjadi? saringannya bocor semua diterima perkara-perkara yang seharusnya tidak dilakukan dilakukan kenapa? terkena syubhahat terkena syubhahat sehingga tidak bisa memprioritaskan mana yang harusnya didahului didahulukan mana yang harusnya diakhirkan kenapa? karena tidak tahu tidak terkena syubhahat terkenaan dan tak guap confirmu orb circumima berlarang